Intro Cici, aku boleh masuk ke? Boleh Halo Cici Si Cici Cici aku duduk ya Ini dia si Cici gila sih Iya Apa kabar? Cici baik, Cici bujituan Cici apa kabar? Aku baik juga, lucu banget ya Makasih Cici, tapi lucu banget Cici sih Agak shock ya Makasih ya Sama-sama Cici Gracie, ini kita bahasa-bahasi dulu ya Kita nanya Nama kamu kan Grace Octaviani Grace Octaviani Kenapa namanya Grace Octaviani? Atau arti dari nama kamu? Kalo arti dari nama aku tuh dari Grace sendiri Cici Itu tuh kalo ditranslatin ke bahasa Indonesia itu tuh artinya anugrasi Iya Sebetulnya Rahmat Cici Bahasa bakunya Dulu Cici tau gak di website CKT48 pernah ke translate Jadi Rahmat Octaviani Iya Gara-gara itu kan Grace kan? Terus dia otomatis ku terasa Cici Ada gak? Ada yang screenshotin Oh serius? Iya Cici Aku juga kaget Kamu liat tapi? Enggak, aku cuma di screenshot aja Terus katanya kata fans tuh ke translate gitu Otomatis ya? Iya Iya Jadi dari bahasa Inggris tuh ke bahasa Indonesia artinya Rahmat Nah mungkin Rahmat kan Gak banyak orang yang tau kan Cici Apa artinya Jadi bahasa gampangnya tuh anugras Iya Sebetulnya yang namain aku tuh Koko Aku Cici Serius? Iya Koko Koko bisa gimana sih rata ya? Karena waktu itu tuh Koko lahir Koko tuh dari kecil Suka belajar bahasa Inggris Jadi jago bahasa Inggrisnya Jadi yang kasih nama aku tuh Koko Aku Karena dia mau nama aku bahasa Inggris Akhirnya jadinya Grace Oh gitu? Iya Terus kalo untuk nama Gracie tuh emang nama panggilan atau karena Ada cerita kah dibalik nama Gracie? Sebetulnya Dulu gak pernah dipanggil Gracie Cici Sebelum masuk JKT Baru Grace aja Tapi pas mau masuk tuh Kayak pengen ada panggilan baru gitu Iya Akhirnya ke Gracie Tadinya mau Grace tau Cici Cocok sih menurut aku Kayak masih ada sisi sweetnya Tapi kayak masih imut-imut gemes anak muda gitu Iya Kayak apa ya Kayak namanya Riang gitu Cici Pas banget Iya Nah ini ada juga dijelasin sebelumnya Awalnya Kamu tuh suka modeling dan suka nari Itu bener kah? Bener Betul Iya Iya Dari kecil tuh aku sempet ini Cici masuk Apa tuh Kayak les tradisional gitu loh Cici Tapi sekaligus modeling Cuman modelnya gak terlalu fokusin Nah Karena dulu sempet tradisional Cuman udah lama abis itu gak ikut-ikut lagi Akhirnya gak ikut les lagi Habis itu diterusin modelingnya Pindah manajemen gitu Cici Pindah tempat les Akhirnya seriusin modeling Dari umur 6 tahun seriusin modeling Terus sampe aku Wah Masih sebelum masuk Cici Masih sering modeling sih Masih sering modeling ya Iya Cuman kan dari dulu tuh aku awal-awal Kayak lomba-lomba gitu lah Cici Iya Kayak lomba modeling Gitu-gitu fashion show Gitu-gitu Yang tiap minggu Iya Cici Sabtu minggu Jadi adanya gue sama Chelsea ya Hmm Sering sama kamu juga kan katanya Iya Itu beneran Pernah ketemu satu lomba gitu Hmm Aku sama Chelsea tuh kenalnya Semenjak Mungkin Chelsea masih umur Berapa ya Sebelas tahun mungkin Atau sepuluh tahun Kayak udah lama banget aku kenal Chelsea Cuman emang jarang ngobrol gitu loh Cici Karena dia anaknya kan Memayang pemalu Aku juga pemalu Iya Iya Jadi kayak ya udah kalo ketemu Eh Halo-halo aja Halo-halo aja Paling mama kita Cici yang ngobrol gitu Terus akhirnya waktu daftar JGT48 Tau juga waktu Chelsea daftar Nah Taunya tuh pas udah tahap keberapa gitu loh Cici Oh Pas tau kayak Chelsea Iya Terus pas dipanggil kan Chelsea Davina gitu kan Wah Bener nih Chelsea Iya Iya Itu juga aku ikut audisi Cici Aku tuh pulang ngejuri Lomba Lomba modeling Sama banget lagi kayak Chelsea Iya Tadi dia juga cerita Iya aku pulang Abis kan Tahap pertama tuh Cici Waktu itu Aku tuh abis ngejuri di salah satu lomba Terus Pas masuk tuh Aku ketemu Kak Gisel dulu Tapi Pas Chelsea nya tuh Pas udah tahap keberapa gitu Pasti kaget ya Apalagi dia mau gitar kan Cici Iya Vaktu itu aku gak tau dia bisa main gitar Terus katanya kamu juga suka dance Iya Aku suka dance Kalo dance itu Dari dulu aku kan anaknya kayak pecicilan gitu ya Cici Sering dan rutin itu pas aku Umur berapa ya 14 kan Cici Oh iya Jadi baru 2 tahun yang lalu Atau 2 atau 2 setengah tahun yang lalu gitu Cepet ya Maksudnya Masih baru ya itungannya ya Iya Baru mulai rutin tuh Per minggu Tadinya seminggu sekali Cici Karena aku ikut 1 kelas aja Terus abis itu aku ikut 2 kelas Wow Jadi mungkin kayak nemuin hobi baru kali ya Terus tiba-tiba kamu cocok Jadi kamu lanjutin Iya Terus dari hobi kamu Terus akhirnya daftar JKT48 Itu atas keinginan kamu sendiri kan atau Iya Aku yang mau Tadinya aku gak tau Cici Ada audisi JKT48 Oh iya Tapi mama aku yang tau Mama aku tau kan Lagi-lagi orang tua nih mama Mama kayak Mau gak nih ikut gitu kan Mama tuh tipenya yang nanya gitu loh Cici Yang kayak Eh ikut dong ikut gitu loh Mama tuh yang kayak Ini mau gak gitu kan Terus aku Ya udah Mungkin kebiasaan Nyariin lomba juga kali ya Cari info ya Jadi Banyak gitu informanya Jadi dapet informasinya tuh Lumayan cepet Cici Terus akhirnya waktu dikasih tau mama Langsung Oke mau gitu Atau banyak pertimbangan Sebetulnya Kalo dibilang banyak pertimbangan gak Banyak juga sih Cici Cuman lebih yang kayak Boleh gitu Coba aja Iya coba aja gitu Akhirnya ikut Tapi Tata memang sangat JKT sekali Serius kamu JKT Iya Tapi disini ditulis nih Kenapa dulu Gracie itu Kala sebut diri sendiri Ke temen Itu pake saya dan anda Padahal kan kalo tipikal anak celia kan Biasanya santai ya Iya Aku kamu atas siapa Ini kenapa pake Saya dan anda Apakah kita harus membanyakan bahasa formal Aduh ini Ini juga Ini juga Ini sih Cici Lucu sih ceritanya Dulu tuh Sebetulnya aku waktu kelas 6 SD Karena aku anaknya suka main game Cici Main gamenya tuh yang Barang temen gitu loh Yang multiplayer gitu Nah Kalo sama temen tuh Aku main game di rumah Sambil teleponan Berarti sambil ngobrolkan Sama temen aku Nah terus Aku tuh pake Bahasanya tuh Gue lucu Cici Terus Terus Mama aku kan ada di rumah juga kan Waktu aku main Karena Kebanyakan aku mainnya hari libur Nah terus Mama aku tuh ngomong Kayak Kok kamu gak enak banget sih Baru kelas 6 SD Tapi ngomongnya udah kayak Dulu gitu Gitu kan Terus aku kayak Oh ya gak tau Temen-temen aku juga pernah pake kan Kayak gitu Iya Nah cuman aku tuh Bukan tipe yang suka pake Aku kamu Karena dulu tuh Apa ya Aku kamu tuh kayak Gitu 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 Akhirnya aku Mau Kayak Biar Mama aku denger gitu loh Aku pake saya anda Gitu loh Ci Biar kayak Nih loh Udah gak pake gue lo lagi loh Udah saya anda Terus Akhirnya Beneran Oke Pake saya anda Abis itu Karena udah lama nih Pake saya anda Akhirnya kebiasaan Jadi pas pertama kali masuk JKT 4D juga Ci Masih pake saya anda Oh serius Iya jadi pada Generasi 11 pada bingung Ci Karena aku Kayak baku banget Gitu kan Iya Wow Even ke temen sekolah pun Atau apa Iya Saya anda juga Iya Wow Tadinya antara Kalau gak emang Mau nunjukin Mama aja Aku juga pengen Ngebiasain gitu loh Ci Biar nanti kalau misalnya Di sekolah ada Suruh ngomong Atau apa Aku keceplosannya Saya anda Iya Biar bisa disopan juga Iya Biar bisa terbiasa Sopan gitu Tapi sekarang kayaknya jauh lebih Santai ya Jauh lebih Iya Iya Soalnya aku takut Apa ya Takutnya orang-orang tuh Kok baku banget Berasa agak deket gitu loh Ci Jadinya Iya Ya mungkin kalau ke temen sih Aku kamu sih masih Aman lah ya Iya Terus dari kamu ada yang mau ditanyain kah Ada yang mau di share Mau Aku mau nanya ke Cici Apa itu Aku mau nanya ke Cici Captain Cici aku mau tanya Aku kan kalau misalnya Soal public speaking tadi Cici Aku kalau misalnya nonton Cici tuh Ngerasa Cici bisa Apa ya Percaya diri gitu Didepan orang-orang Terus kayak Apa ya Ngomongnya tenang Terus lancar Terus enak Didengernya juga Terus informasinya juga tersampaikan Maksudnya kayak Kemana-mana gitu Cici bahasanya Aku kan sering gitu Cici Soalnya Nah itu gimana Cici caranya Kayak tips and trick Atau enggak Cara Cici latihan deh Supaya itu better Tiap hari Emang aku kayak gitu kah? Iya Cici Apa aja gak tau Aku ngomongnya kayak gimana Iya Cici kalau Kalau ngomong tuh Enak banget Didekan Cici Terus kayak tenang banget Tapi tetep masih ada rasa deg-degan sebetulnya Deg-degan Takut Lupa script Itu tuh pasti ada banget Karena ya Sampai sekarang pun Aku pasti masih dapet bagian MC tuh Biasanya yang lebih banyak dibandingkan yang lain Gitu kan Tapi gimana caranya Pertama kalau aku tuh harus Bener-bener memahami isi dari Scriptnya itu dulu gitu Kalau Sebenernya aku kayak ngelewatin Dua tahap yang berbeda sih Kalau dulu itu aku tipikal yang harus Pluk ketip-pluk sama kayak kata-kata Itu cara aku belajar Jadi gimana caranya Biar aku gak salah di atas panggung Jadi aku harus make sure Aku harus ngomong sesuai dengan apa yang udah diketik Orang mau ngomong perkata tuh aku inget Misal Nama saya Shani Aku harus ngikutin nama saya Shani Itu tuh bener-bener aku inget perkata Jadi aku emang agak sekeras itu sih Sama diri aku buat ngapal MC Akhirnya udah mulai terbiasa Udah mulai bisa sampai Balik lagi itu proses Karena terus-terusan dapat script terus ya Sekarang ya cukup hanya mempelajari Apa ya Mempelajari scriptnya aja sih Yang penting aku paham Maksudnya apa Dan setelah aku pikir-pikirkan Kadang script jacket itu ya Pada akhirnya tuh tujuannya sama gitu Meaningnya tuh ya ini gitu ya Mau disampaikan tuh ya ini Jadi kadang aku cuman sedikit modifikasi aja sih sama bahasa aku sendiri Kalau sekarang lebih kesitu Tapi sama banget kayak aku tau Ci Apa namanya Sengaja ngapalinnya Plek ketiplek script biar gak salah ngomong gitu Ci Aku harus plek ketiplek dulu Tapi itu emang agak sedikit melelahkan dan makan waktu sih Sebetulnya Cuman positifnya itu Buat aku jadi lebih cepet ngelatih otak buat ngapal Gitu Jadi kebiasaan terus kebiasa Lama-lama jadi cepet Lama-lama dikasih script Kayak paling Di tengah-tengah show baru dikasih script itu Aku masih bisa ngapalin gitu Jadi ngelatih sih Terus sama-lama Mulai ngerasa Aduh ini kayaknya panjang banget sih Kayak Mungkin terlalu betel-telnya atau gimana Aku bisa singkat Proses sih Jadi kalo misalnya dapet Script MC banyak Itu jangan dibawa beban Jangan dibawa stress gitu ya Malah itu buat pembelajaran kamu Buat ngelatih otak kamu Berpikir cepet juga Nginget cepet Ngelatih ngomong ya Pokoknya itu semua Berpengaruh lah buat Kamu DJ Kedivort ya Kayak gitu Semangat guys sih Terima kasih Cici Sama-sama Cici juga semangat Iya Kamu juga Ada 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 Terima kasih banyak Cici Sama-sama Tia-tia Ada 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 Cici Ada Ada Terima kasih